Intro Anda masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda Seperti biasa kita tahu bahwa motivator kita ini Selain jago memberikan solusi Beliau juga jago sekali Membaca karakter seseorang Betul contoh? Saya sudah tanya berkali-kali Siapa sebenarnya? Cak itu gak boleh Gak sembarangan Saya membaca karakter orang itu Nama lengkap kamu siapa? Hana Prinantina Malasan Malasan? Malasan Kurang rajin lah dia Itu bukan malas Malas berarti gak aktif bukan Hana Prinantina Terus? Malasan Snya satu Iya iyalah Kenapa pak? Sebenarnya kamu tadi gak cocok loh Kamu itu tipe wanita yang tangguh sebenarnya Bukan cengeng Tangguh buat nalang air pak Tanggul Itu tanggul Itu tanggul Bedul Ini tanggul Tanggul itu artinya tegar Jadi kuat menghadapi cobaan kamu itu sebenarnya orangnya Bukan cengeng Jadi pertanyaanmu tadi gak sesuai dengan karaktermu ini Terus Kamu itu sebagai seorang wanita Yang punya karakter gak suka diberi janji Pengennya itu Udah lah orang gak usah pentin aja deh Kes dia Ya apapun Artinya dia gak pengen Hanya janji-janji Pengennya bukti Itu dari nama kelihatan Dan satu lagi Kayaknya kamu ada sesuatu yang Mungkin kamu cita-citakan Tapi belum kesampain Jadi masih mengganggu Ya semua orang gitu Semua orang gitu Anda? Iya Anda punya cita-cita? Ada pak Ya ada Ada pak Suka citanya aku Rpahkan jadi penyanyi cilik pak Udah kelewat Masih saya kerjar sampai sekarang Tapi ini mengagumkan loh Berapa akurasinya Akurasi ini sebenarnya ya Sebenarnya Akurasi siapa ini? Akurasi ketepatan dari Ramalannya Carontong ini Ini kalau Nanyinya gak aku nih Ini kalau ya Ramalan Bukan Ramalan seperti ini Ini sesuatu yang saya prediksi Kan kamu sukanya Orangnya juga suka memprediksi Sesuatu yang belum terjadi Dia ini Jadi memprediksi itu Kalau pas ya cocok Kalau gak pas berarti kurang cocok Enak ya Wah hebat ya Yang ke lainnya yang paling hebat ya Tapi banyak cocoknya Daripada gaknya Iya Emang iya? Cocok Coba tanya orang Emang bener Kalau saya nanya gak enak Emang Anda merasa Apa yang disebutkan Calontong ini Tepat dengan pribadi Ana? Aduh Maaf banget Cocok banget Wah Sedangkan Terima kasih Sudah Mari gini Ke masalah Cengeng Kalau Cengeng sendiri itu menurut KBB Nah ini pengertiannya Saya sampai lupa tadi Saking semangatnya Cengeng itu Suka menangis Gampang menangis Jadi seperti itu tadi Jadi kalau dia Diberi kemudahan Diberi kegemarannya Itu malah nangis Jadi kalau suka Nangis Kalau gampang Nangis Jadi Orang yang tidak suka Tantangan Jadi kalau diberi tantangan Maka dia gak nangis Kok gitu? Tapi kalau gak ada tantangan Nangis Cengeng Gampang nangis Suka nangis Nah ciri-cirinya apa? Biasanya orang Cengeng itu Kalau nangis Ya Itu Lama berhenti Panjang gitu nangisnya Kalau nangis lama berhenti Kalau nangisnya sebentar Ya dia bisa berhenti Sambil nyantai gitu Kalau lama biasanya Dia berhenti dulu Gimana sih Pak? Gimana? Ini nangis maraton ya Pak ya? Mako-komo Kalau nangis lama berhenti Kalau nangisnya cepat Dia bisa sambil jalan Contohnya gimana Ceng? Nangis lama gimana? Misalnya nangisnya lama gitu Dia berhenti Nangis Lama Tapi kalau dia kira-kira Nangisnya cuma sebentar Dia gak perlu berhenti Sambil jalan bisa Ini nangis kan Pak? Bukan makan makanan instan Nangis lama berhenti Itu maksudnya nangis terus Pak Bukan jalan-jalan menangis Anda pernah lihat orang nangis terus? Enggak Pak Ada berhenti Nah gini loh Ya ada berhentinya Hidup itu ada batasnya kok Orang nangis itu ada endingnya Orang bahagia pun itu ada Endingnya Akhirnya Ya Orang tidak akan nangis terus Orang tidak akan bahagia terus Ya Ya Seterus-terusnya orang bahagia Pasti bisa nangis Senangis-nangisnya orang nangis Pasti bisa bahagia Ya Intinya apa? Jangan terus-terusan Paham ya? Enggak Nah kalau gak paham lebih bagus Berarti ada tempatan Saya untuk menjelaskan lagi Pak Pak Udah lah Pak Ciri-ciri orang Maaf 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 Udah cukup Pak Denger penjelasan Bapak Malah jadi cengeng kita nih Pak Melo ya Konklusi Pak Mungkin yang di rumah juga yang di studio Binatang juga pengen tau Cah Konklusi ini apa Jadi pada dasarnya gini Laki-laki atau perempuan Manusia itu wajar menangis Jadi anda laki-laki tidak perlu malu Kalau menangis Karena menangis itu perlu Tapi yang perlu diingat adalah begini Sering Menangis Itu disebut Cengeng Sering tertawa Itu banyak disebut Bahagia Bahagia Nah kalau anda sering menangis Dan sering tertawa Berarti anda sering Disebut Sering menangis Langilang yang Kelan-kelan Ini konklusi apa nih Pak Sering Maaf Musiknya kurang horror ya Kalau itu konklusi ini ya Jangan dong Ya 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 Yang musiknya yang melo tapi Pelan tapi gak kenceng Pelan memang gak kenceng Saya ulangi Sering menangis disebut Cengeng Sering tertawa disebut Bahagia Kalau anda sering menangis Dan sering tertawa Berarti anda sering disebut Ya ya Wow Jadi ini memang selalu jahat Di setiap pertemuan-pertemuan kita ini Selalu ada konklusi yang bikin Semua penonton Melongo Nanti dalam pertemuan berikutnya Saya akan membawakan materinya Agak berat Apa itu? Apa itu? Agak sih Tau Apa? Tapi berat Ya apa? Tunggu Episode berikut Oke selalu tanya Terima kasih ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk seluruh penonton yang haji di studio pada malam hari ini Dan juga penonton yang ada di rumah Kira-kira keseruan apalagi Saya nanti mau menangis apalagi yang akan ada di WB Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih